Oke yow What's up guys and welcome back to Basin Attack YouTube channel sama gue Marvin dan finally ini dia segmen terbaru kita di YouTube channel Basin Attack yaitu Bit Setup Flex Yes beberapa lama yang lalu mungkin 2 bulan yang lalu gue sempet share setup terbaru kita dan disana gue pengen ngajakin kalian buat sharing juga setup-setup kalian karena selama ini kan kita udah sering banget sharing soal setup dan gue sekarang pengen lihat nih gimana setup kalian mulai dari setup laptop mungkin sampai ke setup yang PC karena kita juga sekarang lagi bangun PC makanya gue pengen tau semua belajar juga bareng-bareng dan sharing-sharing bareng kalian semua jadi kita udah ada 8 setupnya yang masuk di ronde pertama Bit Setup Flex dan keren-keren banget setupnya gue pengen banget share ke kalian jadi langsung aja tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya let's go Oke so sebelum kita mulai gue pengen share juga ke kalian kalau kalian pengen ikutan lagi next round dari Bit Setup Flex gampang banget join dulu aja ke discordnya base Indotech gue taro nanti linknya di bawah dan jangan lupa biar makin keren beli juga dong Bit Merch edisi setup ya setup minimalisnya base Indotech langsung juga link juga udah ada di bawah sama beberapa merchandise lainnya kita mulai aja langsung dari yang pertama setup remang-remang syahdu dari Bimo Nuxmo cakep banget ya jadi dia pakai dual monitor setup satu yang ultrawide curve dan satu lagi yang vertikal kelihatannya yang vertikal ini monitor agak jadul gitu ya kalau dilihat dari bezelnya ya dan monitor ultrawidenya kayaknya Xiaomi ya dengan ada lampu monitor e-light dan juga udah share sebenernya yang 34 inci ultrawide Xiaomi dan yang yang vertikal itu Dell SE 19 inci tahun 2008 wow berarti udah 14 tahun dan masih awet bukti nyata ya ini dia kayaknya hobi keyboard ya jadi hobi mechanical keyboard sama kayak gua ada keyboard yang antik-antik mulai dari yang ergonomis ya ergo keyboard dan ada layout yang tadi ada 65% sama kayaknya di atas itu ada keychron di atasi dash shelfnya nah di bawah dash shelf ada Mac Mini yang tersembunyi ya hidden gitu dan di samping ujung kanan kayaknya tuh Macbook Pro jadul deh mungkin tahun 2010 ke bawah ya tapi gue juga sempat pakai kayaknya itu dulu Macbook Pro 15 inci jadul yang tebal dan portnya masih lengkap ya mouse-nya pakai Logitech smartphone stand ini yang gue juga pakai kalau nggak salah ini itu baseus harusnya bener baseus ada keyboard di sampingnya mungkin pemusik juga kelihatannya juga dia itu banyak jendela di kiri-kirinya jadi gue tuh selalu favoritin kalau setup itu di dekat jendela karena ya itu bisa terang ketika kita butuhin agak remang-remang syahdu kayak gini pun ini juga masih masuk gue rasa kalau jendelanya dibuka juga tetap bakalan bagus gitu ya itu ada mikrofon mungkin kalau dia lagi suka podcast atau suka ngerekam sound test nih kayaknya dari keyboard-keyboard ada Tamiya juga di sana sama ada satu lagi di tengah ada apa nih yang ijo-ijo nih Oh XOX K10 sound card betul jadi itu interface buat audionya ini juga gue lagi nyari-nyari sebenernya nah kelihatan kecolok ada beberapa kabel kayaknya salah satunya headphone dan salah satunya mungkin ada speaker juga mungkin ada switch raksasa yang menunjukkan kalau dia hobi keyboard banget ya wah ini Power Ranger dari angkatan kapan ya gue dari dulu pengen selalu nonton Power Ranger cuma tiap hari Minggu gue mesti ke gereja jadi gak bisa nonton kursinya sendiri kayak kursi kantoran biasa cuma dikasih back support gitu ya jadi biar enak mungkin duduk dalam jangka panjang sama kayak di bagi meja nya juga dikasih desk mat dan ada wrist rest buat tangan ketika-kentik dan ada wrist rest juga buat mouse nya itu juga lumayan kepake sih kalau desk mat nya pas desk mat nya sih dia pakai bahan kulit oke di foto terakhir ada speaker dan ada UPS UPS nya kayaknya yang kemarin kita bahas tuh yang Snyder yang kecil karena Mac mini pakai daya yang kecil banget juga overall i have to say ini setup yang keren banget ya terutama keyboard nya bikin gue itu langsung langsung nampol banget sih karakter nya bener-bener strong very inspiring sangat-sangat recommend kita mesti kasih nilai gak nih ya biar makin keren ya 9 lah udah almost perfect mungkin kalau jendelanya dibuka bakal nampol 10 gitu sekarang kita lanjut dari aslam tarik setup vintage oke so sambil ngikutin aja untuk ikutan setup flex ini make sure kalian foto setup kalian dari berbagai angle yang menurut kalian menarik dan juga make sure lighting nya cukup ya boleh gelap selama lighting nya masih kelihatan isi mejanya dan juga bantu ditulis nih spesifikasinya dan juga konsep daripada setup nya itu seperti apa kayak yang si aslam tarik ini dia setup yang simple kayaknya anak kuliahan ini ya banyak banget catatan-catatan nya dan dia juga udah tulis pengen punya desktop yang vintage yang comfort warm dan relax gitu ya nah spesifikasinya mungkin kalian juga bisa cek gua akan coba taruh di sini Acer Nitro sebagai mesin utamanya ini laptop setup juga ya ditambah dengan monitor Philips 24 inch dengan 4 side frameless nya ini gua sempet lihat juga keren banget monitornya Acer Nitro nya Ryzen 7 RTX 3060 16 GB RAM dan 1 TB SSD untuk stand laptop dia pakai merek next10k2 monitor stand pakai Oximus kursi kerja dari online gak rekomen katanya tapi pengen ganti kursi belum ada uang ya semoga nanti kekumpul duitnya untuk air peral juga ada mechanical keyboard RK837 wih kelihatannya kayak vintage vintage gitu ya custom 3D print terima retro defects eliminator oke kemudian mouse Logitech M275 itu mouse yang silentnya kayaknya ya jadi gak berisik dan terakhir microphone Soundtech 2.0 dengan sound microphone dari Toughware yang bisa ya adjustable kayak gitu kemudian aksesoris meja kalian bisa lihat ada lampu-lampu ya ada taneman juga gak tau ini tanemannya asli apa palsu kayaknya sih palsu ya untuk memanis kemudian ada jam juga disitu dan di atasnya tuh yang menarik ada beberapa papan dari IKEA yang kalian bisa pakai kayak bisa ditaruh sebagai post-it notes buat catatan pengingat nah disamping ya itu ada sebuah packboard yang namanya adalah IKEA Skadis itu paling banyak banget ditanya dan dia pakai itu buat taruh berbagai aksesoris ya ada buku juga disana filosofi teras itu buku yang bagus juga gue juga ada cuma gue belum baca ya overall it's a bit cluttery menurut gue cuma mungkin kalau gue bisa kasih suggestion mejanya dipojokin ke dinding tuh deketin jendela terus di kanannya bisa kasih lemari itu bakalan perfecto jadi gak semua ditaruh di atas di meja kuncinya adalah punya lemari di samping meja itu akan sangat membantu kadang lihat permukaan kayak gini pengennya bawaannya narok bareng ini gue kasih nilai 7,5 sangat berbeda dari setup setup cowok mungkin pada umumnya tapi gue suka banget sama yang satu ini idenya unik ya dari Hansel Septiadi wow look at that lighting ya jadi dia itu setupnya ini gue agak bingung dindingnya keramik atau kayu gue agak bingung sih mungkin kelihatan dari sini keramik kayaknya karena dia glossy-glossy gitu ya dan banyak lampu-lampu yang nempel di dinding apa dia gak mantul deh suaranya ya kalau lagi ada muter apa disitu ya jadi udah share juga spesifikasinya dari PC nya yang keren banget ini kalian bisa cek aja secara detail gue suka banget itu NZXT AIO nya bisa nampilin CPU dan GPU temperature itu nice banget PC Master Race pasti suka banget dengan derajat 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 kayak gitu kalau gue jujur gue juga baru rakit PC jadi baru mulai mengerti kalau suhu di atas 70 derajat itu udah kurang nyaman buat para PC Master Race user nya GPU nya pake EVGA RTX 3070 chipset nya dia pake AMD Ryzen 5 5600X cakep PC nya putih semua all white kabel nya juga dibikin custom sleeve ya desk mat dan keyboard dan mouse dia juga semua serba putih ya kelihatan keyboard nya 75% mouse nya Razer dan desk mat nya ini brand lokal si Saisho yang colorway abu-abu keumuan gue juga ada yang colorway umu itu juga cakep banget tapi kayaknya lagi sold out nanti gue link aja dibawah oke untuk setup utama dia pake dual monitor tapi posisinya agak di offset tapi wallpaper nya nyambung luar biasa ya kreativitas banget itu pasti mesti di adjust nya ribet berkali-kali tapi patut di acungi jempol ada monitor lamp juga salah satu alat wajib ya dan di samping kirinya nih dia ada laptop setup kalau di atas ada headphone gitu ya sama ada controller mungkin buat nge-DJ ada artisan juga kecil-kecil di bagian sampingnya oh ternyata itu bukan artisan guys ternyata itu adalah koleksi switch yang dia punya ya cukup banyak ya kayak yang gue tau itu ada Banana Split ada Boba U40 Getron Yellow Durock kemudian ya sisanya gue kurang tau kayaknya ya gue agak cupu sih masih guys Table Management dia pake 2 buah tray kabel gitu yang cukup oke ya penelataan kabelnya semua rapi dan ada LED stream juga buat kalian yang pengen menyinari kolong kalian dengan warna-warna ya kayaknya ada pinjakan kaki itu terakhir di bagian bawahnya sisanya kayak peralatan kecil wireless charger bluetooth speaker ada lampu buat streaming dan tanaman-tanaman kecil pemanis ini secara konsep menurut gue ini bagus banget gue kasih nilai 8 cuma dindingnya aja yang gue masih pertanyakan ya kalau gue duduk di sana mungkin kalau gue putar lagu yang kenceng bakal reverbnya kemana-mana lanjut tetap kita yang keempat dari Aska Alif dia bikin setup untuk kuliah ya judulnya teknik informatika dan setupnya RGB banget Beuh mantep sekali ya umuran gue dulu ketika gue kuliah ini setup idaman gue sih punya setup yang dark yang cozy ya yang lampu RGB nya tuh mantep banget to the point dengan lampu belakang warna ungu meja nya sedikit dikasih warna biru monitor Samsung Smart M5 27 inci wah gue pakai yang M7 di rumah tapi yang M5 kayaknya dia nggak ada USB type C ya jadi mesti pakai dongle kalau kalian bisa lihat sekarang laptop Macbook Pro nya itu dipakein oh sorry bukan Macbook Pro ternyata ini Macbook RM1 jadi base model yang dipakein dongle ada juga speaker Logitech ya speaker favorit gua itu buat harga 100 ribuan ya udah mantep banget buat jadi speaker desktop keyboard nya adalah rexus Daxa M71 classic headphone nya juga rexus Daxa mouse petel juga rexus fans nya rexus dengan mouse nya Xiaomi minta saran dong mouse wireless putih 200 ribuan itu mungkin bisa cobain Logitech pebble warna putih itu juga kompetibel cuma ya dari segi fitur kayaknya sama aja sih ya dengan yang dipake sekarang base monitor lembar itu juga yang gue pakai sekarang lampu lembar yang so far gue tes dari beberapa 5-6 lampu itu yang paling terang bahkan lebih terang dibandingkan yang di light ya mungkin sedikit dan pakai ada hard drive eksternal Transcend 1TB karena mungkin storage base model dari M1 Macbook R kecil terakhir ada LED sleep 2 meter dan 1 meter mungkin 2 meter yang di meja 1 meter yang ada di monitor nya buat seorang anak kuliahan again ini menurut gua sebuah dream setup dan kayaknya di samping kanannya ada lemari yang dia nggak share ya tapi ya again kayak gua selalu bilang ada lemari di samping meja itu akan sangat membantu gua harus kasih nilai 9 oke guys udah setengah gila keren-keren banget empat setup tadi gue jadi ngerti kenapa serial-serial setup Lex kayak gini itu keren langsung aja kita lanjut ke setup yang kelima ini setup minimalis dari Frederico Hasan nggak ada penjelasan jelas dari dia tapi gua rasa ini menarik dia itu pakai setup yang serba putih ya jadi meja putih ada desa juga yang warna putih desa itu sangat membantu sih kalau kalian pengen punya space tambahan di meja ya dan ini kayaknya dia custom sendiri ya sayang kenapa lampu tandernya nggak dihidupin tuh ya kalau dihidupin sih pasti keren mungkin lampunya rusak kemudian ada foto-foto penambah penunjang juga dan dia ada lampu lightingnya SL60W loh sama dengan lighting yang kita pakai sekarang jadi itu lighting yang capable banget ya buat foto dan kalau misalnya di sini juga ketika pakai lighting cukup terang fotonya dan ini ekosistem yang dipakai cukup banyak mulai dari Samsung monitornya laptopnya sendiri mungkin HP atau Acer laptop gaming Windows HP nya iPhone ada dua tuh ya iPhone nya ya dan dia pakai Airpods juga yang kayaknya lagi di wireless charging di wireless charging nya Samsung bahwa dia ada iPad juga guys iPad ditambah sebuah mechanical keyboard jadi ekosistem yang wow lumayan dia tidak fanboy ke salah satu model dia fan ke semua ya ini dia tech entusiast yang sebenarnya Frederico Hasan mungkin kalau gua bisa kasih saran tadi barangnya terlalu rame nih kayaknya yang di meja ya mungkin penggunaan shelf tadi juga bisa dimaksimalin juga kayaknya masih rada kosong tuh kayaknya ya mungkin kasih headphone stand juga atau biasa digantungin di laptop itu juga bakalan oke dan ada speaker juga cuma gua nggak ngeliat speaker nya dimana nih ada subwoofer nya doang di kanan itu oke kalau kita lihat di wide juga dia ada setup top-down ya di bagian kanannya itu buat mungkin shooting-shooting kalau mau bikin unboxing gitu ya selama setup nya bakal ngebantu ini bakalan oke sih menurut gua bakal tetap optimal kerja nya dan kalau gua kasih nilai cukup konsepnya oke mungkin ada penataan barang aja masih di improve itu gua bisa kasih nilai di angka 7 aja kita masuk ke setup yang konsepnya Wow lain daripada yang lain ini jadi pandu PW dengan konsepnya yang jungle kutan gue kan udah jungle yang gua bingung adalah dia pakai dua laptop buat apa cuma dia yang tahu kita coba baca convertible green hemat tempat dan kantong ala anak kos dia pakai Lenovo Legion 5 5800h dan Surface Pro 5 lama jadi Lenovo nya dia pakai untuk aplikasi 3D ya dan dia itu RAM 32GB karena sering menjalankan beberapa virtual machine untuk development jadi dia ini developer dan ada Surface Pro 5 digunakan untuk sebagai alat sketsa meeting dan monitor kedua dari Lenovo dengan fitur casting Oh wow oke menarik that's why dia ada dua laptop di sana ya guys jadi dipakai dua-duanya dengan optimal menarik banget keyboardnya Keychron K3 Logitech MX Master 2S Mouse dan yes aksesoris nya kalian bisa lihat di sana cuma yang gua sedikit pertanyakan adalah karena ini tanaman semua ya di bagian belakang ya dan dia kayaknya kerjanya di waktu yang gelap kan tanaman itu kalau malem mengeluarkan karbon dioksida ya bukan mengeluarkan oksigen ya mungkin biologi gua juga remedi terus sih guys jadi mohon maaf kalau ada salah cuma gua takutnya kalau malem kerja kayak gini tuh sosok nafas gitu karena nggak ada oksigen gitu kan diserap sama sih tanamannya tapi ya mungkin ini works buat dia ada beberapa lampu juga dan kelihatannya dia kayak bikin vertikal tanaman gitu vertikal grooming ya kalian bisa dibilang ya tanamannya banyak banget itu kayak mulai dari lidah mertua ya kalau masalah ya kenapa namanya lidah mertua gua juga bingung Wow dia pakai router Linksys dengan openwrt dan koneksi VPN ke VPS development ini teki banget mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol nih ya buat kita belajar-belajar nih soal itu karena kita juga pengen punya setup router dengan VPN secara otomatis cakep banget jadi dia itu suka tanaman tapi karena kamar kosnya relatif sempit dia menggunakan dead space di belakang mejanya untuk jadi tempat nanem-taneman kemudian kedua dia ada cedera punggung yang mana dia harus menggunakan laptop dengan kondisi berdiri makanya dia tadi ada stand ya menggunakan arm jadi dua laptop tadi dipakai dia tinggal belisi adapter bawahnya aja dudukannya aja dan satu lagi yang keren adalah dia menyiram tanemannya nyaman-nyaman nggak disemprot tetapi dialirkan ke media tanam via selang sifon gua nggak ngerti itu gimana caranya tapi ini it sounds so cool ya jadi gue pengen lihat juga mungkin bisa di-share juga nanti Mas Pandu gimana cara mengalirkan air kayak gitu ya tanamannya terlihat dengan subur nih tumbuhnya di dalam indoor one of a kind banget setupnya kalau gua bisa kasih nilai harus gua bilang konsep dan eksekusinya gua kasih nilai 7,9 almost 8 tapi mungkin sedikit dirapihin kali ya biar dia bisa lapet 8 gitu karena kan kelihatannya ini lebat gitu dimana-mananya ketujuh ini dari streamer nih ya kalau tadi tadi yang kita tanaman sekarang kita ke yang modern dari steamer bernama RV ya iya streamer games RV ST kalian bisa lihat ini setupnya semua natural light terang banget nggak perlu ada lampu lagi dan dia di sini pakai laptop Asus Asus TUF Ryzen 7 RTX 3060 RAM nya 24 GB wah di mentokin banget ya jadi dimaksimalkan karena dipakai buat streaming juga nah di mejanya kalian bisa lihat ada keyboard dan ada mouse-nya ada dua pas gua tanya kenapa katanya satu mouse dipakai buat kerjaan kantor satu mouse lagi dipakai buat gaming hmm kayaknya motion gaming juga bisa dipakai buat kerja kantor ya jadi ada dua mouse mungkin udah terbiasa juga dengan workhouse seperti itu jadi oke keyboardnya dia pakai yang 60% Oh Max Fit oke jadi itu keyboard 60% favorit gua juga Fantec Max Fit 60 yang udah dimodif ya dengan keycap berwarna merah hitam ya colorway nya di samping meja ada lemari tempat dia menyimpan barang-barang tadi seperti yang gua bilang yes lemari di samping meja adalah penyelamat buat meja yang rapi monitornya LG 31,5 inci full HD IPS 32 MP 60 G yes itu kodenya 60 Hertz ya jadi bukan monitor gaming banget mungkin karena sambil kerja kantor juga ada kamera ya buat streaming jadi diposisikan dengan tripod di atas meja dan ada mikrofonnya juga ya bisa jadi contoh buat kalian yang pengen stream simple banget nggak harus beli yang aneh-aneh ya cukup tripod yang simple aja ditaruh di samping monitor ini speakernya edifier ya edifier yes edifier R1280 db power bluetooth bookshelf speaker setup ini gua kasih nilai sama 7,9 juga dan yes Arfi semangat buat temen-temen yang pengen subscribe ke channel dia dia sering gaming-gaming ya FPS Apex gitu-gitu nanti gua link juga di bawah sip lanjut setup yang terakhir ini setup paling favorit dari antara yang gua favoritin setup cozy rumahan ya oke ini dari Gregorius KR kita bisa lihat beuh setup nya cakep banget simple again menghadapkan jendela ya jadi dia biasanya kalau kerja kita menghadap jendela tuh apalagi depannya kayaknya banyak tanaman-tanaman hijau itu bakal sangat membantu mata kita buat lebih enak kerjanya gitu ya dan kalian bisa lihat dia pakai ada laptop Macbook di samping tapi di samping kanannya dia pakai PC ini ya oke saya taruh di sini dari Gregorius cukup simple RAM 16GB i5-9400F dan lain-lainnya nah di samping kanan meja ada lemari juga yang mana dia pakai buat jadi storage untuk keyboard dia hobi mechanical keyboard juga ya jadi lagi-lain banget nih hobi-hobi mechanical keyboard ada GMK keycaps ya keycaps terbaik di dunia dan ada beberapa keycaps dengan colorway lain kayak colorway taro itu juga kemudian kayaknya dibakangnya ada Domi Key yang Forest ya kemungkinan dia dan ada Dashmat Dashmat dari Tenjin Scrollworks ya ini Dashmat favorit gua juga ada satu disitu yang naga ini ini For Secret Beast ya kalau di Tenjin mungkin bakal ada yang baru lagi keyboardnya dia pakai 75% ini aku mod kalau di cek ya ada namanya juga dan ada kenopnya di samping kanan bukan GMK Pro ya ini guys ya jadi kenop volume itu lagi ngetrend banget di tahun 2021-2022 ini bisa dipakai buat ngecilin volume bisa buat nge-mute dan di atasnya juga teratur banget ada tray tempat dia taro parfum ada Apple Watch ada AirPods dan ada beberapa hiasan-hiasan meja pemanis dan ada sebuah coaster ya buat dudukan minum dan itu penting banget buat kalian yang pakai meja kayu karena kalau kalian taro di kayunya itu akan berbekas dan itu susah hilang dan ya sini monitornya juga pakai monitornya Xiaomi 34 inci ultrawide dan ada lampu monitor kayaknya itu juga dari Baseus yang gua pakai Gori ini adalah seorang mahasiswa semester 6 ya rakit PC tahun 2020 sebelum harga Vege mahal kata dia sebelumnya dia pakai monitor 24 inci ternyata agak kecil katanya untuk multitasking jadi akhirnya ganti ke yang ultrawide Oh ya dan ini juga standing desk jadi dia bisa naik turun kalau kalian lihat ada tombol 1 2 3 4 5 itu bisa buat naik turunin meja nya jadi Wow ini udah setap ergonomis yang gede ini bisa dari kuliah sampai kerja juga masih bakalan mantep banget kalau ini gua bisa kasih nilai 8 setengah cakep ini tinggal mungkin penambahan sedikit-sedikit aja nih ya mungkin gua bisa tambahin tempat dudukan kaki biar lebih nyaman kerjanya bisa kasih deck shelf mungkin ya biar lebih teratur dan space di depan meja itu bisa kepake tapi ya dengan adanya barang yang ada sekarang minimalis aja sih dan menurut gua ini juga udah oke banget thank you Gori Oke so guys I think itu aja buat episode pertama dari beat setup flex thank you semua buat temen-temen yang udah join dan ya semua temen-temen yang belum kita feature di sini tenang aja nanti kita akan sebisa mungkin feature juga setup-setupnya make share aja kalian foto yang lengkap dan juga di share story dibalik ceritanya spesifikasinya kayak gimana konsepnya kayak apa biar kita juga bisa lebih detail share nya ke temen-temen yang lain dan segitu aja kalau kalian suka dengan videonya make sure bantu dengan klik tombol jempol jangan lupa juga subscribe dan hidupin notification nya biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget dan juga beat setup flex lagi buat episode berikutnya nama gua Marvin stay safe healthy and I'll see you guys on my next video ciao Wah jadi pengen ganti setup nih kita ya selamat menikmati